Jangan lupa, NoBAR, NGOBAR, 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 ALTU 85 Ya, kali ini, sore hari ini, tadi banyak yang WA ya Banyak yang WA yang bilang, yang mana sih? Pembicaranya itu yang mana? Melan Siragar. Melan apa? McAllen. Itu sebenarnya satu orang. Akhirnya aku jelasin bahwa dulu Melan adalah teman di SMP1 dan SMA7 di IPS. Betul kan ya Melan ya? Betul ya IPS? Ya, oke baik. Nanti akhirnya semua pada tahu deh kalau udah ikut gabung di sini ya. Baru pada, oh ini tuh yang namanya Melan gitu ya. Oke baik, di sore hari ini kita akan bicara tentang temanya adalah 180 derajat. Orang bingung apaan sih 180 derajat? Ya, memang judulnya seru banget ya 180 derajat. Karena Melan ini aku melihat telah berubah sampai 180 derajat. Malah tadi Mona bilang 360 derajat ya Mon. Berarti gue salah ya kalau gue bilang 180 derajat ya. Karena judulnya 180 derajat. Tapi gue bilang mau 180, mau 360, pokoknya Melan yang sekarang berubah banget ya. Oke, sedikit tentang Melan. Melan SMA7 kelas 1-7 ya. Mungkin teman-teman di sini yang pernah satu kelas sama Melan di kelas 1-7 baru ingat deh. Oh, Melan yang itu tau. Karena memang dia jarang banget ada di kelas ya. 1-7 tidak naik sampai 2 tahun. Lalu kelas 2-nya 2 IPS 1 tidak naik juga. Dan kelas 3-nya pindah ke SMA dekri 1 Pematang Siantar Sumut. Jadi, Pematang Siantar Sumut itu 120 km dari Medan. Dan kalau ditanya, jadi lo berapa sih, berapa lama sih di SMA gitu ya? Ternyata sudah 6 tahun ya, total ya. Total SMA aja menghabiskan waktu 6 tahun. Oke, salut banget. Terus lulus SMA, kuliah di Universitas Nomensen Medan. Sekarang sudah selesai sampai S2. Saat ini tinggal di Cilegon, Banten. Sudah berkeluarga dengan dua putra, yang pertama sudah lulus S1 dan sudah bekerja. Kegiatannya saat ini sebagai auditor, profesinya akuntan. Pernah masuk di... Nah, ini kenapa aku ceritakan? Karena ceritanya nanti Melan akan berhubungan dengan ini. Kenapa punya background seperti yang akan saya sampaikan ini ya. Melan pernah masuk di Cipinang karena kasus narkoba sempat ditahan selama 13 bulan. Nah, ceritanya hari ini adalah tema yang diangkat 180 derajat. Nah, tadi barusan Melan juga bilang, Bud, kenapa coba lo tampilin rapot gue ya. Kayaknya gak perlu, gak apa-apa. Intinya, rapot yang lo tunjukin itu betul-betul pemecah rekod. Pertama, nilainya nekat. Karena banyakan merahnya daripada birunya. Dan nilai yang gak pernah ada di rapot. Bayangin, do, re, mi, fa, sol gitu loh. Gak sampai sol malah, do, re, mi gitu ya. Warna biru di rapot hanya ada tiga. Sementara yang lainnya merah semua. Tapi begitu Melan pindah ke Medan, dia berubah pesan. Nilainya bagus-bagus di rapotnya. Nah, ini yang mau kita bahas. Terus kenapa dia bisa berubah. Terus kenapa dia bisa ada di Cipinang. Dan tadi aku dan Mona sempat tanya juga di awal. Karena begitu sekitar SMA apa udah selesai? SMA ya, Mon? Kita pernah lihat Melan ada di dunia dalam berita ya, kalau gak salah ya. Bacara hari Natal ya. Itu yang gue tanya sama Melan. Betul-betul. Yang gue tanya sama Melan. Tahun berapa ya pokoknya? Bukan-bukan di dunia dalam berita. Tapi memang diambil dulu kan TV cuma satu tuh. Hitam putih ya. Gak berwarna kali ya. Cuma satu tuh acara Natal. Ya. Ya. Dia ada di acara Natal itu. Dan adanya di jeruji besi ya. Di acara Natal itu Melan Peringati. Dan kita benar-benar kaget gitu. Kok ada Melan di situ? Nah, oke. Gak usah berlama-lama lagi. Kita langsung saja dengar. Inilah Melan Siregar. Silahkan Melan. Selamat sore rekan-rekan. Salam sehat buat kita semua. Di kesempatan sore ini saya terima kasih dikasih kesempatan untuk menjadi pembicara dalam acara Mobar 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 785. Seperti yang sudah disampaikan dari awal sama Budi memang saya sendiri juga gak menyangka kalau pada saat ini saya boleh ada seperti sekarang. Karena mengingat masa lampau yang saya anggap dunia kelam lah. Punia yang paling tepuruk yang pernah saya alami. Tapi ya saya bersyukur kalau itu tidak membatasi saya untuk melanjutkan kehidupan. Apapun nanti saya cuma berpedoman. Dan saya jalanin aja seperti air mengalir. Ya mengenai kronologis atau histori dari saya. Saya lahir di Karoles, Jakarta dan rumah saat itu di Salemba. Saya dapat lingkungan yang cukup bagus karena Kalau posisi rumah saya kalau sekarang itu SMA 68. Jadi saya mengalami pengusuran lah saat itu. Karena buat dijadikan sekolah. Waktu itu tempatnya Departemen Pendidikan. Jadi saya di belakang-belakangnya saya ada perumahan. Dan karena mau dipakai oleh pemerintah buat sekolah. Saya jadi diusur dan diberi, di tukar guling dipindahin ke kalender. Jadi warga di situ dipindahin umum di kalender. Tapi orang tua saya gak mau karena kondisi saat itu di kalender itu. Orang bilang sih jin buang anak saking terpencilnya. Jadi orang tua saya ke tempatan bunga tanah di daerah Keramat Jati. Akhirnya orang tua saya bangun rumah di sana. Jadi dari Salemba saya pindah ke Keramat Jati. Proses di situ lah yang paling banyak membentuk saya. Yang dari lingkungan. Saya katakan lingkungan yang paling dominan lah mempengaruhi jalan fitur saya. Selama di Salemba saya agak bagus. Di Salemba itu saya sampai SMP kelas 2. Jadi lingkungannya itu ya bisa dibilang lingkungan terpelajar. Tapi begitu saya pindah ke Keramat Jati. Saya mendapat lingkungan yang kurang bagus lah. Karena masyarakatnya masih kurang menghargai pendidikan. Jadi bahasa mereka karena kebanyakan orang mereka turunan-turunan dari anggota-anggota PKI. Yang gerwani-gerwani. Posisi rumah saya di Keramat Jati dekat ke Pondok Gede. Dekat ke Pasar Rebo. Jadi daerah-daerah yang memang kalau dibilang lingkungan saat itu kurang bagus. Dan saya orang tua saya pindah ke wilayah tersebut. Jadi lingkungan inilah yang membentuk saya sebenarnya. Begitu saya selesai selamat SMP. Saya diterima di SMA 7. Dan awal-awalnya saya mengalami drop itu. Selesai ospek hari itu. Kalau nggak salah. Seminggu ya. Selesai ospek seminggu. Begitu masuk sekolah seperti biasa. Kan biasa itu di depan itu senior-senior ngutip-ngutipin apalah. Buat yang terlambat-terlambat ya. Yang terlambat jantar 500 jantar berapalah. Ngasih kolek-kolek. Menurut mereka bahasanya kolek-kolek. Nah ketepatan saya cuma bawa uang 5 ribu. Nggak ada uang kecil. Nggak ada recehan. Saat saya diminta sama senior saya di Kudu itu. Mereka nggak mau tahu. Pokoknya mereka terima. Di pemokok pokoknya minta karena saya terlambat. Sanksinya saya karena terlambat harus ngasih. Saya kasih uang 5 ribuan saya. Saat itu 5 ribu udah cukup lumayan ya. Udah bisa. Udah cukup besar lah. Jadi saya minta kembalian nggak dikasih sama senior. Direbut sama dia semua uang saya. Saya agak-agak tersinggung. Alhasil timbul perselisihan. Ya efeknya tahu lah kayak kita sesama tujuh juga kan. Udah persih, udah pernah sering ngeliat. Habis saya digubukin. Entah berapa puluh orang itu yang digubukin saya sendiri. Tapi yang saya ingat cuman satu lah. Yang duluan mukul saya. Akhirnya saya tetap masuk ke kelas. Dengan banyak legam-legam muka. Pulang sekolah saya incer itu yang satu yang pertama kali mukul saya. Saya ke prok pakai batu batak dari belakang. Di luar sekolah saya ke prok pakai batu batak. Sudah itu saya dikejar-kejar. Hasilnya sih saya berhasil lari. Karena saya melompat ke atas bis yang lagi melaju saya lompat. Dan itu yang berhasil menghindari dari senior-senior ini yang ngejar saya. Nah semenjak itu saya nggak berani lagi masuk sekolah. Kurang lebih cukup lama. Tapi kalau dari rumah saya bilang sekolah. Tapi nggak nyampe itu ke sekolah. Ya itu tadi akhirnya saya bergaul sama orang-orang pasar. Orang-orang terminal. Selama bulan-bulan. Kalau orang rumah tahunya mah saya sekolah aja. Tapi kenyataannya saya bukan masuk ke sekolah. Karena itu tadi. Takut senior yang saya pukul pakai batu batak itu. Takut mau balik lagi. Menyerah saya. Hal-hasil tiga bulan kemudian. Saya masuk lagi. Saya anggap mungkin dia sudah lupa kan. Selama wajah saya sudah lupa. Lupanya masih ingat. Besokannya saya masuk lagi. Saya ditarik. Biasa. Kalau dikuduk. Hal yang biasa. Saya dibawa ke kamar mandi. Samping lapangan basket itu. Di situ ada kali 40 orang lagi yang mukulin saya. Wah babak gelur. Sampai hancur baju saya. Saya tetap mengingat lagi siapa yang duluan yang mukul saya. Selanjutnya. Kejadian berikut serupa lagi. Begitu pulang sekolah. Saya ke prop lagi pakai batu batak. Nah itu saya tidak masuk lagi. Dan karena itulah makanya absen saya cukup banyak. Karena saya merasa terancam. Kalau saya masuk. Pasti saya mengalami kejadian. Jadi kalau bahasa yang sekarang. Bully-bully. Sistem anak-anak dibully. Saya sudah tidak mengalami duluan. Saya merasakan. Saya awal-awalnya merasakan namanya bully-bully. Itu dari senior-senior ke tujuh. Ada pun bahasa mereka katanya. Wah ini waktu SMP jagoan nih. Katanya. Emang sih. Saya akuin waktu SMP. Memangnya saya seneng-seneng. Seneng lah. Namanya berantem. Tapi ya tidak seperti yang di tujuh. Saya dimasak. Kalau di. Waktu SMP kan biasa satu-satu. Gitu kan. Tadi. Jalan-jalan. Tapi ini waktu di tujuh ini. Saya mengalami penggulian yang benar-benar bully abis. Alhasil. Saya tidak berani masuk sekolah. Masuk sekolah-sekolah pun mumpet-mumpet. Konsekuensinya. Tinggal kelas lah. Setelah penjurusan. Penjurusan terus tinggal kelas. Nah baru saya anggap. Agak aman. Karena senior saya yang memukulkan saya. Yang nge-bully saya waktu SMA itu. Kelas tiga. Bukan kelas dua. Kelas tiga. Jadi kelas tiganya. Sudah keluar selesai. Terus. Berikutnya. Yang kelas ini. Yang satu alumni saya. Kan naik kelas dua. Jadi saya merasa aman di kelas satu. Dan memang benar aman. Tapi efek dari. Yang pengalaman tahun pertama. Saya sudah. Sudah nyaman. Bergaul sama orang pasar. Pasar. Pasar Induk. Terus saya. Sudah. Nyaman. Bergaul sama anak terminal. Saat itu masih terminal. Di lindikan. Yang dunianya. Sudah jauh-jauh. Yang dunia mabuk lah. Mabuk. Berantem. Mabuk. Berantem. Dan saya. Lebih menikmatin. Daripada belajar di sekolah. Bukan. Bukan berarti saya. Enggak. Enggak ingin. Belajar sekolah. Enggak ingin. Tapi. Lebih nyaman. Karena efek yang satu tahun pertama. Saya di tujuh itu. Mau menjadi trauma saya di sekolah. Tapi setelah tahun keduanya saya di tujuh. Saya bergabung sama adik-adik kelas lah. Kalau ini. Tujuh. Aldu. Lapan lima. Saya juga masih tergabung di aldu lapan enam. Karena memang dua tahun di kelas satu ini. Dan itu saya jadikan prosesnya cukup bagus. Walaupun ya. Kalau masuk sekolah juga cuma setengah. Setengah. Setengah main. Saya bilang. Tabur. Dicabut. Cuma satu dua tiga mata pelajaran. Cabut. Cuma pelajaran-pelajaran tertentu. Sampai ya cukup ini cukup lumayan. Saya akhirnya naik kelas. Naik kelas di kelas dua. Di kelas dua juga. Berjalan normal. Satu semester. Di semester ke berikutnya. Saya tersambut dengan kasus. Nanti nggak bisa minum. Tersambut kasus narkoba. Ya. Jadi itu tadi. Karena pergaulan saya di pasar. Terminal. Ya mabuknya ya tabur lah. Nah narkoba itu ya. Saat itu yang masih. Masih apa ya. Masih berlaku. Cuma jimeng sama pil kobrol. Sama minum lah. Itu antara tiga itu lah. Setelah mabuk. Yang saya jauh-jauh berankem. Itu. Itu yang udah apa. Yang saya alami. Sehari-hari. Jadi karena ya. Ketredoran akhirnya saya terjerat. Saat itu terjerat. Karena saya merasa. Kalau saya jadi pemakai pembeli. Buat saya habis-habis terus. Nggak mencukupi. Saya coba menjadi bandar. Mungkin dari uang saya yang keluar. Jadi keuntungannya itu ya. Saya pakai sendiri. Dan jaminan. Kalau barang itu selalu ada. Karena saat itu. Kalau barang nggak ada. Saya merasa susah. Dan itu berjalan. Tukup lama. Sampai saatnya. Saya. Tersamput. Saya berhasil. Di hidup. Di posek. Pasarbo. Saya kena tiga hari. Di forest. Jadi negara. Saya dapat satu hari. Di polda. Saya dapat tiga bulan. Di kejaksaan. Di Salemba. Saya dapat. Tiga bulan. Sisanya. Saya habisin. Di Cipinang. Nah. Waktu di Cipinang. Itulah. Saya ada kesempatan. Ketempatan saya punya. Punya teman. Waktu saya. Akhir juga. Di teater. Akhir-khir teater. Adinda. Adinda. Saya bergaul. Ketempatan teman saya. Namanya. Vitor Luta Barat. Ya artisnya. Artis tempur dulu lah. Dan dia tahu. Saya berada di Cipinang. Makanya saya diajak. Ya. Dengan bahasa. Dia. Daripada PT. Lo di kamar. Dengan dia ikut semua gue. Sini shorting. Ya udah. Sebenarnya. Saya juga agak kerisik. Karena komunitasnya. Si Vitor Luta Barat. Ini. LGBT. Mereka suka. Yang ngumpul-ngumpul. Grupnya mereka. Ini LGBT. Tapi ya. Karena saya. Enggak. Enggak merasa. Terusik. Saya. Mereka juga. Merasa. Enggak terjanggu. Dan mereka. Merasa. Aman. Kalau ada saya. Jadi. Maksudnya. Kayak dianggap. Ini lah. Jagoannya lah. Bahasa yang dulu ya. Jadi. Kalau mereka kumpul-kumpul. Itu kalau ada saya. Merasa lebih aman. Makanya. Saya diakuin. Di komunitas mereka. Walaupun saya. Enggak. Seperti mereka. Ya. Dan itulah. Mungkin. Yang ditonton. Sama Mona. Sama Budi. Itu memang acara Natal. Acara Natal. Acara sinetron. Sih. Sebenarnya. Ya. Untuk itu. Kan saya dapat. Ada rupiahnya juga. Dapat makan bareng. Sama artis. Kan lumayan. Saya pikir. Nah. Itu. Saya jalanin. Proses dari penangkapan. Sampai saya selesai. Itu 13 bulan. Keluar dari. Dari. Dibinan. Itulah yang saya rasa. Oh enggak. Maksud saya. Terlewatin tadi. Begitu saya. Sebelum. Sebelum. Poni. Hakim. Waktu pengadilan. Saya bernajar. Kalau hukuman saya. Di atas 2 tahun. Saya akan tekunin. Yang jahat-jahatnya. Karena memang tersedia. Semua. Saya diajarin. Cara mencuri. Saya diajarin. Cara. Cara. Membegal. Cari. Sasaran yang bagus. Itu tersedia semua. Ilmu-ilmu yang seperti itu. Tersedia. Di dalam. Apa. Situar tempat seperti itu. Jadi saya bernajar. Kalau nanti hakim. Ngetusin saya. Kurang dari itu. 2 tahun. Saya akan tekunin. Yang baiknya. Tapi kalau hakim nanti. Ngasih saya hukuman. Di atas 2 tahun. Saya pasti tekunin. Yang jahatnya. Tinggal. Tinggal. Kasih. Tinggal. Saya. Muntutlah. Dikit sama Tuhan. Ya. Saat itu. Saya kan. Belum. Masih dunianya. Masih dunia yang. Gak peduli. Sama yang namanya. Tuhan itu. Cuman saya mau. Mau ngetes Tuhan. Bahasa itu. Kalau Tuhan kasih saya. Yang. Hukuman ringan. Saya tekunin. Yang bagusnya. Kalau Tuhan kasih. Saya hukuman yang berat. Nah. Sekalian aja. Saya jadi penjahat. Nyatanya memang. Tuhan itu baik sih. Saya dikasih. Hukuman cuman. 13 bulan. Jadi. Prosesnya. Cuman. 7 atau 8 bulan lah. Sepinang itu. Dan. Disitu. Saya juga banyak belajar. Dari. Dari. Apa. Pengalaman hidup saya. Sesama. Pengalaman semua. Kalau di dalam itu. Di tempat seperti itu. Kan namanya. Pengalaman semua. Gak ada yang. Pengalaman gitu. Ya. Kita juga harus. Pinter-pinter bawa diri. Salah-salah dikit. Ya. Taruhan nyawa juga. Kalau kita salah ngomong. Salah. Salah. Salah bertindak. Salah gaul. Ya. Resiko juga. Di dalam itu. Maka. Untuk itu. Di. Waktu. Masa saya itu. Orang tua itu. Ngurus. Sama orang-orang LP. Biar saya dikasih. Dikasih tempat. Khusus gitu. Di sel. Memang ada di sel. Di baksat itu. Memang ada tempat-tempat. Khusus. Dan saya harus. Orang tua saya harus membayar. Bayar bulanan. Waktu itu. Kalau enggak saya. Rp80.000 sebulan. Untuk tempat saya. Satu sel. Itu saya sendiri. Namanya itu sel depan. Di. Di penelitian ada sel depan. Ada sel belakang. Saya itu sel depan. Para. Para tahanan politik. Saat itu. Tahanan yang. Kasus Tanjung Kriuk. Kasus pembajakan. Waloya. Terus. Sama yang. Kasus-kasus. Yang hukuman. Paling. Paling minim. 20 tahun lah. 20 tahun. Sumbur hidup. Bahkan yang mati. Juga ada beberapa orang. Nah. Saya bergaul sama mereka-mereka. Saya lebih berterima kasih. Sama yang kasus-kasus politik. Saya digembleng. Sama palsapa-palsapa hidup. Terus. Ya. Bagaimana. Bagaimana menyikapi hidup. Saya lebih banyak belajar. Dari. Dari para-para tahanan politik. Sekaligus. Sama yang hukuman-hukuman mati. Karena memang nyawa mereka. Sudah tinggal di ujung tangguk. Mereka. Sering. Sering ngasih-ngasih. Karena memang saya masih muda. Saat itu masih. Umur berapa lah. Masih SMA. SMA jadi muda. Jadi mereka anggap saya itu. Masih punya harapan gitu. Makanya mereka. Ngebibik saya. Memberi bekal. Nasehat. Pasal-pasal hidup. Segala macem. Dan itu saya akuin. Banyak membentuk saya. Selama-selama saya di dalam. Apa di Cipinang itu. Begitu saya keluar. Kembelingan mereka ini. Saya ingat. Saya renungin. Selalu saya pahamin. Karena begitu sampai di lingkungan. Saya gak berani ngangkat muka. Saya selalu kalau jalan mundur. Karena memang. Saya merasa udah. Udah gak punya nilai. Udah gak punya arti. Udah kayak yang. Udah siap buang lah. Kalau. Bahasanya. Yang syukur aja. Nggak bunuh diri. Gitu. Karena. Orang yang melihat saya itu. Udah. 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 Ini. Merendahkan lah. Gitu. Jadi. Saya terkini. Gak mampu. Rasanya gak mampu. Itu kembali di lingkungan. Jadi. Akhirnya saya mau orang tua dikasih tempat. Biar tidak. Tidak. Mengenang lagi masa lalu. Ya disuruh ke. Pematang Siantar itu kota yang kira-kira 120 km dari Medan. Dan kalau orang-orang Batak biasanya tahu. Kalau di Pematang Siantar ini. Disuruh penghasil preman. Gitu. Perman-preman orang Batak itu dari kota ini. Pematang Siantar ini. Karena di kota Madia. Lingkungannya dari kampung-kampung. Jadi masuk ke Siantar ini. Umumnya. Perman-preman semua. Perman-preman yang orang Batak. Dan saya ditantang orang tua saya. Kamu mampu gak hidup di sana. Kalau kamu. Kalau kamu merasa. Ini. Kalau kamu merasa jagoan. Kamu merasa seperti preman. Sanggup gak kamu hidup di sana. Ya karena lingkungan saya sudah gak nerima. Akhirnya saya mau. Saya coba. Ya saya coba aja belum Pak. Nah. Hal hasil saya dipindah ke Pematang Siantar. Punya ketepatan orang tua. Saya juga punya koneksi kepala sekolah di sana. Syukurnya sekolah unggulan itu gak SMA Negeri 1. Saya bisa diterima dengan jalur bepas. Entah bagaimana lah diurus mereka. Karena surat pindah gak ada. Rapotnya juga udah berubah. Kan nih. Waktu dituju kan. Masih pakai kurikulum yang lama. Masih Pak IPS. Begitu saya di Pematang Siantar. Penyurusannya juga ada A1, A2, A3, A4, A5. Udah beda-beda kurikulum lagi. Jadi entah diurus sama siapunya saudara di sana. Akhirnya saya bisa masuk. Tapi harus dari kelas 2. Gak bisa langsung kelas 3. Ya saya jalanin lah. Hari-harinya saya jalanin. Ternyatanya saya masih bisa. Masih mampu untuk menerima. Bahkan di luar tugaan saya. Kalau selama saya pendidikan SMA di Sejantar. Ranking 1, Ranking 3 itu udah di depan mata. Cuma karena wali-wali kelas bicara. Gak apa-apa. Saya dikasih ranking yang ada di bawah-bawah. Biar nanti yang lain di up naik ke atas. Karena saya udah gugur PMDK. Menurut wali kelas saya. Saya udah dianggap gugur. Kalau mau diajuin sebagai PMDK. Nptn lah bahasanya. Jadi saya sesil apa. Saya enggak keberatan. Akhirnya yang di bawah-bawah saya di up. Sama wali kelas saya. Untuk diajukan PMDK. Kalau saya mah intinya yang pentingan lurus. Lulus. Saya bisa nyelesaikan. Karena di luaran yang jelinga saya dengar. Saya udah diukur. Kalau si ngelan mah. Temat SMA aja udah bagus banget. Udah keren. Gak apa mereka seperti itu. Dan itu juga salah satu yang memitu saya. Wah saya buktiin. Kalian bisa bilang saya cuma cukup temat SMA. Saya buktiin. Saya bisa lebih dari itu. Ternyatanya ya. Kalau saya SMA. Saya memang enggak lulus sih di Universitas Negeri. Tapi saya ambil swasta yang cukup bagus. Dan minat saya memang dari awal itu. Sama pembukuan itu agak berlebih lah. Karena waktu di SMP dulu. Ada ekstrakulitura. Pembukuan itu ada dua semester lah. Dan itu rengcat di beceran saya. Karena saya agak nyaman. Makanya penjurusannya saya ambil ekonomi akutansi. Itu pun saya enggak ada target. Waktu kuliah saya juga enggak ada target untuk gimana. Yang penting. Pokoknya saya pernah ngalamin kuliah. Entah orang mau ngomong apa. Pokoknya sebatas mana saya mampu. Ya kalau sampai kemampuan. Empat semester. Enam semester. Yang penting saya udah pernah ngasih kuliah. Saya jalanin. Saya jalanin. Saya jalanin. Memang waktu di semester ke-8. Ada titik jenuh juga. Namanya. Kelamaan dari TK sampai ke-3. Jumlah lama banget. Enggak jauh-jauh dari sekolah. Jenuh. Nah akhirnya saya minta cuti. Dari akademis. Saya minta cuti. Saya cobain ini ke BLK. Karena saya enggak tahu yang saya pelajarin di kampus itu. Di pergulian itu saya enggak tahu untuk apa fungsinya. Apa saya enggak ngerti aplikasinya ke dunia. Kerja itu enggak tahu. Makanya saya coba cuti saya ke BLK. Di BLK saya 6 tahun. Di BLK juga saya di Gemre. Saya dapat pendidikan. Sebenarnya sih bukan pendidikan. Ini saya pengen keluar dari zona jenuh. Zona kuliah itu zona jenuh saya anak saat itu. Saya pengen sesuatu yang baru. Makanya biar berhubungan juga. Saya ambilnya BLK. Di BLK saya bergabung sama anak-anak yang putih sekolah. Dengan resiko kan saya anak kuliahan. Kalau ketahuan saya anak kuliahan. Saya harus mengganti biaya yang dikeluarkan dari BLK Depenagar. Karena gratis semua. Itu biaya negara. Yang peruntukannya untuk anak-anak yang putih sekolah. Kalau ketahuan saya yang saat itu kuliah. Ya resipunya saya harus mengganti. Tapi ya syukur. Nggak sampai ketahuan sih. Tapi saya bergabung dengan mereka-mereka. Saya belajar lagi dari kehidupan mereka. Kok mereka masih mau belajar? Kok saya ajak? Enggak. Nah hasilnya saya selesai di BLK. Saya lanjut lagi kuliah. Dan selesai. Dan selesai ini saya udah dapet pegangan. Karena rupanya selama ini saya pelajaran di BLK. Waktu saya di BLK saya baru nge. Oh ini maksudnya saya pelajarin di kampus. Di perguliahan ini. Terus aplikasinya Dunia Kerja. Ya saya dapetnya di BLK. Karena saya juga dapet kesempatan. Untuk magang ke perusahaan-perusahaan. Bebas. Karena saat itu kan masih zamannya Pak Harto. Jadi masih ada surat sakti. Atau kalau udah ada Blanko-nya Dek Naker. Dek Belka Dek Naker tuh perusahaan gak ada yang berani nolak. Kalau saya mau magang. Akhirnya saya tinggal milih. Saya pilih PMA. Itu PMA cukup besar. Bidang perkebunan namanya London Sumatra. Ya dari situ saya juga digemleng lagi Dunia Kerja. Sehingga begitu saya selesai S1. Saya kembali ke Jakarta. Gak ada kesulitan. Gak ada kesulitan untuk saya masuk Dunia Kerja. Begitu selesai kok. Saya merasa. Rasa apa. Jadi. Gak nyangka gitu kan. Seharusnya. Yang saya tahu. Nyari kerja itu susah kan gitu. Nyari-nyari kerja itu susah segala macem. Cuman saya tanpa sadaran rupanya proses saya selama. Selama saya menjalani pendidikan itu. Ya. Jalan yang saya ambil itu benar gitu. Sehingga waktu saya masukin 10 lamaran. 8 ada petanggilan. 3 wawancara. Dan. Saya milih malah. Justru saya milih pekerjaan yang saya mau ambil. Hari itu ada pekerjaan di. Pabrik-pabrik di Tangerang. Pabrik Tenun sama Pabrik Benang. Terus yang satu lagi saya di. Kanjung Peridup. Perusahaan pelayaran. Tiga-tiganya saya diterima. Terusnya saya milih. Akhirnya saya pilih yang. Yang namanya pesan pelayaran. Saya menganggap di pelabuhan itu pergaulannya. Pergauluan dunia. Dukan duit yang berputar. Terus itu cukup lumayan besar. Dibandingin kalau saya di pabrik. Saya robot. Masuk jem sekian. Bulan jem sekian. Tidak masuk kena sanksi. Segala macam. Susah. Kurang bebas. Dan pergaulannya orangnya ikut top. Makanya saya ambil. Yang di pelayaran. Karena itu tadi pergauluan dunia. Saya agak free. Agak lebas. Kalau untuk lingkungan sih. Mereka bilang kalau di pelabuhan. Pak keras. Tidak boleh mengunduk orang dikit. Kalau saya sudah tamat. Saya anggap seperti itu. Kalau dunia pelabuhan tetap nyutras. Pasar. Tidak boleh tersinggung dikit. Masalah diselesaikan dengan golok. Saya sih hal-hal seperti itu. Sudah bukan masalah buat saya. Karena saya sudah ngalamin. Sebelum-sebelumnya. Jadi makanya saya ambil perusahaan pelayaran itu. Saya diterima dengan baik. Di kantor besar. Saya jadi tim auditor. Dan ditempatkan saya ditanjung periuk. Nama perusahaan pelayarannya Gisuryloid. Biar kalau ada rekan-rekan yang berkejumpung ekspor dan impor. Itu biasanya berhubungan dengan saya punya perusahaan pelayaran. Pertiga Gisuryloid. Nah, saya dapat setahun di Tanjung Triuk. Saya suruh ngaudit ke Celogon. Di Celogon saya ngaudit. Selesai-selesai saya audit. Tenaga saya diminta di Celogon. Ya, saya sih mau-mau aja. Saya masih muda saat itu. Dan... Ya, nggak masalah lah pokoknya. Tapi dengan kompensasi saya minta. Saya siap di Celogon, tapi saya minta rumah. Dan saya di perusahaan menyanggupi. Saya dikasih rumah. Makanya sampai saat ini, itulah rumah yang saya tempatin sekarang ini. Itulah rumah yang dibeli sama perusahaan saya di Celogon. Nah, selanjutnya saya di Celogon itu kan cuma tempat. Tapi aktivitas saya, ya ikutin tim auditnya perusahaan pelayaran saya. Kadang ke Medan, ke Palembang. Ke Jawa Tengah, ke Semarang, Cerbon, Celacap, Surabaya, Terawesi. Ya, jadi aktivitas saya ya audit-outed. Terus dan... Terakhir saya diminta juga tenaga saya di Celacap. Jadi, saya jadi pegang dua peruangan di Celogon sama di Celacap. Nah, itu pekerjaan saya lah. Dan ada kesempatan saya juga karena merasa dulu sudah disebelekan. Kalau tamat SMA juga syukur. Jadi, ada kesempatan saya diunjir. Saya coba yang ambil S2-nya. Dan nyatanya lancar, nggak ada masalah. Dan kalau untuk karir sih, nggak ada pengaruh. Karena cuma tambahan gelar doang. Bukan kayak BKW Negeri. Mungkin dapat golongan. Kalau di pusat swasta, ya nggak ngaruh. Yang penting, lo kerja, bisa kerjaan. Tapi untuk saya, status membuktikan ke orang-orang di lingkungan saya yang dulu merendahkan. Ya, ini saya mampu kok. Saya bisa sampai S2. Justru yang mereka yang merendahkan saya, kondisinya terbalikkan dari kondisi yang saya sehari-hari. Jadi, sebelum itu masalah karir ya. Kalau masalah keluarga, begitu saya diterima kerja tiga hari di Tanjung Priuk. Saya langsung ngelamar anak orang. Kecepatan kami untuk pacaran di Medan. Saya sudah datang. Akhirnya kami di bulan Februari itu, 1996. Kami berkeluarga dan di anugerahi itu orang putra. Saat ini mereka sudah selesai pertulihannya. Yang satu di UKDW Yogyakarta, yang satu di Universitas Telkom. Dan di UKDW Yogyakarta ini sudah bekerja di perusahaan kimia. Di Cilogon ini banyak perusahaan pabrik-pabrik kimia. Dan adiknya dalam proses lagi tes PT Pertamina. Ya, saya bersyukur. Mereka tidak seperti kondisi saya. Karena saya turun tangan langsung untuk mendidik mereka. Dan saya sudah belajar pengalaman yang saya alami. Ya, kalau bisa mereka juga tidak akan mengalami. Dan nyatanya saya juga bersyukur. Mereka menurut, menganggap saya teman, menganggap saya orang tua. Sudah tidak ada batas. Jadi ya, sampai merokok pun mereka tidak ada. Sama-sama merokok, minum, tasnya. Enggak, pokoknya lempeng lah. Hidup-hidup mereka kedua putra saya ini lempeng. Karena itu tadi. Karena saya turun langsung yang membimbing mereka. Saya tidak cerahkan ke orang lain. Jadi mereka juga lebih percaya ke bapaknya, ke ibunya daripada ke orang lain. Kalau mereka punya masalah, baik itu masalah di kampus, masalah di tempat bos, masalah pacar, segala macam. Terbuka. Dan itu jauh dari yang pernah saya alami. Jadi saya cukup bersyukur. Kalau kedua putra saya ini juga. Sekarang ini sudah bisa mandiri hidup mereka masing-masing. Selanjutnya, apalagi saya ini cukup. Hidupkan keluarga, hidupkan sekolah, terus karir. Saya rasa cukup lah. Sampai sementara ini. Mungkin kalau ada pertanyaan, nanti saya bisa kasih penjelasan. Saya ikutnya. Saya rasa cukup sekian. Dan terima kasih. Dan saya silakan kebudi. Terima kasih, Melen. Aduh, ceritanya kita sampai agak menahan nafas ya. dengan ceritanya yang begitu keras banget kehidupan Melen ya. Sebenarnya tadi saya mau nanya tentang putranya. Ternyata sudah dijelaskan bahwa putranya Melen, setelah Melen menjadi orang tua gitu kan. Melen tidak mau putranya jadi gagal gitu ya. Akhirnya berkomitmen untuk mengurus langsung sendiri gitu kan. Oke, ini sudah terjawab. Ini luar biasa buat saya ya. Karena biasanya orang mempercayakan anaknya kepada orang. yang dipercaya, yang di rumahnya gitu ya. Oke, sekarang aku mau tanya gitu. Jadi sebenarnya kalau melihat cerita tadi, sebenarnya lu insyafnya itu di yang mana nih? Yang kapan sih sebenarnya? Lu merasa bahwa, oh ini jalan yang ditunjukkan ke Tuhan buat gue. Itu pada saat lu di mana? Silahkan jawab. Pada saat itu jujur sih. Pada saat itu jujur sama guru BP itu yang kata mana orang Timor itu. Gue baru ingat namanya. Gue baru ingat namanya Ibu Irma, orang Timor dia. Iya Ibu Irma, ya Ibu Irma. Hitam gitu kan? Tapi agak disesak tapi gitu. Orangnya tinggi-tinggi burus. Ada dua guru BP, tapi dia untuk kita deh. Dia yang paling banyak ngebentuk sih. Oh gitu. Oke, nah terus istri lu tahu masa lalu lu itu seperti itu? Tahu ya? Tahu. Karena bukan rahasia keluarga. Sampai semua keluarga tahu. Terus apa namanya? Lu merasa bahwa sekeluarnya lu dari jeruji besi itu. Maksudnya gini. Kan biasanya orang kalau keluar dari penjara, biasanya malah menjadi-jadi gitu kan? Atau tidak bisa melupakan. Nah itu lu bisa melupakan itu. Kira-kira faktor apa yang bisa melupakan itu? Nah itu tadi kan dalam kerja saya dalam saat proses persidangan, saya bernajar, berjanji lah. Masih janji kalau hukuman saya di atas, kalau di atas dua tahun saya akan tekunin yang jahatnya. Kalau di bawah dua tahun saya tekunin yang baiknya. Nah tanya prosesnya cuma 13 bulan. Ya berarti saya harus berubah jadi lebih baik. Dan itu komit ya, lu pegang ya. Iya. Oke baik, sekarang kita baca chatting ya. Dari Nur Hasanah, ya om lo kasihan amat melen, dibully sampai 40 orang. Kemana ya guru-guru waktu itu? Nah, kemana ya? Guru-guru nggak ada yang melihat sih. Guru-guru nggak ada yang melihat. Mereka memang cukup dihaih lah mengalihkan perhatian. Ke kondisi kesemukan. Kalau baju robek, baju saya robek. Ya namanya sampai 40 orang kan habis itu robek. Tapi mereka ngasih saya baju. Baju siapa yang dikasih mereka buat mengganti baju saya yang robek. Biar nggak ketahuan maksudnya. Jadi hanceng, jangan ngomong. Ngomong guru. Ya, itu jawabannya Melen ya. Lalu Wati bertanya gini. Melen, kenapa sih kok kamu? Kok nggak mau cerita ke orang lu? Bagaimana, Melen? Kejadian-kejadian sekolah saat ini dari awal. Terus kamu bergaul dengan lingkungan yang dihasil lita. Apa yang jadi? Kenapa kamu masih bergaul? Kalau ortu sih, ortu saya kayaknya nggak nyempatkan waktu lah ke saya aja. Karena memang sibuk dengan pekerjaannya ke orang tua. Nggak, nggak begitu peduli lah. Nah, kalaupun nanti saya curhat atau saya ceritain, jatuh-jatuhnya langsung kebaca. Ya, pasti saya yang dimarahin. Saya juga nanti bukan dapat jalan keluar, malah saya akan dapat cacimaki, dapat marahan. Jadi lebih baik saya merasa yaudah, nggak usah diceritain. Seperti itu sih, Bud. Kembali dari Wati, Melen sudah bergaul dengan tapol di sel. Boleh tahu bagaimana politik ini dibandingkan dengan ilmu politik beningan yang kamu terima ketika di sel? Ada kenyataan? Jauh ya. Kalau politik yang saya alami di sana, mereka ngayomi. Mereka nggak mengajak, mereka nggak... Padahal kan kasusnya yang di Tanjung Priok, yang pengeboman di Buru Budur, terus membajakan di Woliwala. Mereka kan dominannya Muslim. Tapi itu bukan tujuan, bukan arahnya mereka. Mereka malah menyampingkan hal agama. Mereka betul-betul politik, betul-betul kepada pemerintahan. Mereka tidak suka dengan pemerintahannya. Bukan berdasarkan agama, gitu. Beda kalau sekarang selalu dihubungkan dengan agama. Jadi kurang fair lah. Kalau yang dulu, mereka memang ada misi agama, tapi nggak selamanya dihubungkan. Mereka memang misi mereka itu tabol-tabol itu ke arah pemerintahan seperti itu. Pemerintahan yang mereka tidak suka, yang jolim menurut mereka yang ini, yang tidak, yang otoriter lah. Mereka merasa tertekan lah dengan pemerintahannya. Jadi pemerintahannya lah yang dijadikan pergerakan mereka, bukan ke agama. Seperti itu sebut bedanya. Sudah terjawab ya, siapa Tengikwati ya. Oke, sekarang dari Nur Hasanah. Tidak naik bukan karena bodoh. Terbukti di pemataan siang terpintar. Oh, ini tanggapan ya. Tanggapan dari cerita meletnya. Jadi melet itu tidak naik bukan karena bodoh. Saya tambahin ya, kalau bodoh kan saya nggak mungkin diterima di SMP Negeri 1. Iya. Kalau hal bodoh ya. Betul, betul. Nggak mungkin saya diterima SMP 1. Iya, betul. Nggak mungkin masuk SMP 1. Oh, anak SMP 1 ya? Iya. Oh, kamu SMP 1 juga ya? Iya, saya nggak tahu, saya lupa. Oke, selanjutnya Nana. Sambil tanya ya, Melan waktu dibuli, dituju, sampai kamu nggak sekolah, berbulan-bulan. Apa pihak sekolah nggak menghubungi ortu? Sekolah zaman dulu beda jauh sama zaman sekarang. Sekarang bolos sehari, dua hari, aja orang tua langsung dihubungin. Ya, begitulah. Gimana Melan, benar nggak? Yang zaman saat itu kan belum ada HP. Rumah juga pakai telepon kan udah yang paling keren kalau rumah pakai telepon. Dan tempat saya jalur telepon nggak ada. Dan rumah saya kan agak terpencil di arah Kalamat Jati. Di jari-jari diambil. Kurir-kurir juga nggak ada buat menyampaikan surat. Jadi selalu dikasih ke orang. Tapi nggak pernah nyampe lah. Pokoknya nggak pernah nyampe ke rumah lah surat panggilan. Surat panggilan dari sekolah ya. Masih primitif ya? Iya, masih primitif. Sedih jadi gue. Iya, sedih ya. Oke. Dampaknya besar banget ya buat... Ya, waktu itu yang kena jadi melet gitu kan. Oke, ini menyesalkah dengan masa lalu pro BDSM itu juga hampir? Jadi bilang nyesel sih enggak ya. Nggak ada kalau... Mungkin saat yang kalau dulu ya kayaknya kecewa. Kalau kecewa iya, tapi nyesel enggak. Karena melalui proses itu saya punya banyak pengalaman hidup. Ya, contoh soal saya berbeda sama yang sekarang kita ngobat nih. Kan kalian paling cuma punya satu alumus doa. Alumus Altu 85. Saya sampai tiga alumusnya. Altu 85, Altu 86. Terus tambah lagi ke SMA Sasiantar. Saya lebih banyak alumusnya. Kalau dibilang nyesel sih enggak ya. Tapi dulu memang kecewa. Tapi kalau nyesel enggak. Dan dari proses dari tujuh ini juga lah saya bisa dibentuk. Mungkin kalau enggak proses seperti ini, ya saya tetap bergaul dengan lingkungan saya yang di rumah. Utama SMA kawin, ada yang bunting buruan, macem-macem. Ya mungkin saya terpengaruh ke hal-hal seperti itu. Dan itu enggak mungkin bisa mencapai seperti yang saya capai sekarang. Khusus karena saya yang alami SMA 7 itu, prosesnya yang membentuk saya seperti sekarang ini. Jadi kalau dibilang menyesal, enggak. Tapi kalau awalnya dulu kecewa, ya memang kecewa. Ya seperti itulah, bud. Melan sekarang sudah S2 ya? Masih mau lagi kuliah lagi S3? Ya S2. Anak-anak larang. Oh gitu. Nanti saya kalau kata pepatah, anak harus lebih dari orang tua, saya nanti berat Pak nyesulnya. Oh gitu. Komplen anak-anaknya. Saya ngalah aja lah. Oke. Terus orang tua melihat Melan sekarang seperti apa? Bagaimana rasanya? Ketepatan, enggak enggak sempat sih, bud. Begitu saya mau di Wisuda S1, bapak saya meninggal. Terus begitu saya baru dapat berapa bulan kerja, ibu saya meninggal. Sekarang memang ada yatim piatu. Mereka enggak ngerasain apa yang sekarang saya alamin. Memang lagi sih jadi kerinduan saya. Kenapa? Kok saya enggak dikasih kesempatan buat menyenangkan orang tua? Itu aja. Selanjutnya, dari Hekat Nyanu, Melan selama jalanin kehidupan sampai sekarang, pernah ketemu lagi enggak dengan yang pernah kekulilun? Enggak sih. Enggak pernah. Sudah enggak berubah ya. Kalaupun pernah, saya lupa mukanya juga. Iya, sudah berubah ya pasti ya. Enggak maksudnya, kalaupun pernah mungkin, iya enggak, enggak mungkin saya juga enggak kenal lagi, jarang sekali pertemuan toko. Cuman karena saat itu dia mukul saya duluan, ya itu yang saya ingat saja. Ingat pukulannya, bukan ingat wajahnya sih. Ingat pukulannya ya. enggak ada. Oke. Kalau Melan dulu kelas IPS 1, berarti sekelas dong sama saya. Antara Nana Sukkar, terus Dewi Anita juga bilang begitu. Mereka lupa. Tapi Melan ingat? Nana Sukkar atau Dewi Anita? Saya enggak sempat masuk, enggak sempat apa, 21 hari kalaupun masuk, dunia saya dunia, cari tempat yang pojok-pojok. Jadi enggak sempat, mungkin ya enggak sempat lah, minta maaf lah sama anaknya. Saya yang dulu mah enggak, enggak, kurang peduli lah sama ini lah. Saya selalu mencari komunitas saya aja, komunitas yang suka mabok lah. Saya ingat ya teman SMP? Teman SMP? Kalau ganti mah, ingat lah. Kalau SMP mah, saya masih ingat. Kalau yang SMP ya, karena masih normal SMP mah. Ya. Yang enggak normal sih. Biasa yang di es krim canang. Ya. Es krim, es krim canang. Tenangan sih. Kalau SMP mah, gue tetap kenal lah, tokoh-tokoh SMP mah. Normal tapi jatosan terus ya. Normal jatos berarti. Kalau SMP ya, bud. Itu tadi siapa yang bicara ya? Bisa diulang? Ganti. Bukan, ada cewek. Suara cewek. Wati, bud. Oh, Wati. Gimana, Wati? Iya. Tadi kan bilangnya normal. Iya, normal jatosan maksudnya. Normal adu jatosnya maksudnya. Oh, iya. Di SMP satunya ya? Iya. Tapi sebenarnya waktu di SMP satu benar? Sudah mulai memang suka berantem ya, Melet? Iya lah, sama EGTE. Beberapa orang lah saya ini sering berantem di Jalan Suwira. Suwira atau penjerel. Ya, itu saya yang paling paham mungkin Hendar ya. Iwanaga, Iwanaga. Nah, Hendar. Ada Hendar di sini. Karena kan sama-sama latihan karate dulu di SMP. Latihannya di Karnisius. Ngembangin, ngembangin, ngembangin. Ngembangin apa? Ada pebuka pelatihan karateka dari SMP satu. Tapi latihannya di Karnisius. Dan saya sempat juara tiga mewakili SMP satu. Pejuaraan antar pelajar tingkat SMP di Jakarta. Ini juara tiga. Makanya kalau untuk berantem memang udah hari-hari lah. Dulu ya. Benar-benar sekali ya, Melet? Nah, Hendar. Apa kabar? Gimana, gimana tanggapannya coba? Sehat-sehat. Ya, benar sekali. Kemelan ini emang luar biasa sekali ya. Emang dari SMP itu sudah kayak kelihatannya terlatih lah. Masalah berantem lah. Jangan diragukan lagi lagi. Udah eksis ya. Kita kan pernah bareng juga waktu itu kita bisa lihat-lihatkan di karate di mana? Kanisius ya waktu itu. Lokasi waktu itu. Ya, begitulah. Ya, sebetulnya kita-kita semua ini yang pernah SMP pernah latihkan juga itu ya. Waktu di SMA-nya pun pernah juga ternilang gue juga. Gue pernah dibully juga. Dan gue tanpa sadar ya, gue reflect ya. Waktu itu kan kita, ya namanya kita pernah berlatih. Nah, sejak itu gue juga sempat dibully juga waktu itu. Sampai dikerubutin juga sampai kacamata gue waktu itu di kelas, apa ya, kelas 1. Sampai kacamata gue kelemper ke bawah gitu. Bayangin aja dikerubutin beberapa orang juga. Cuman ya akhirnya gue sadar. Mendingan gue gimana. Mungkin gue nggak seperti lo yang, apa, yang ya akhirnya lo bakalan lo bales gitu. Gue dipikiran gue juga ada waktu itu. Cuman ya gue pikir untuk ya, gue tahan lah gitu lah. Jangan sampai kejadian kok gak gue bakalan terus-terusan dibully waktu itu. Ya bener sih. Melan itu emang luar biasa sekali. Sukses Melan. Gue juga kaget. Maka gue mamaluk. Selalu. Iya yang yang spesialis nongkom di laba-laba kan siap lah. Gak jauh-jauh di laba-laba ya. Kita baca chatting lagi ya. Kita baca chatting lagi sebentar. Kalau boleh tahu nasehat apa dari Ibu Irma Koroh yang membuat Melan merasakan sangat mengena di hati? Ada pertanyaan ini? Bisa dijawab Melan? Apa ya? Banyak sih. Lebih cenderung rohani sih. Rohani ngebentuk iman lah. Ngebentuk rohani saya. Jadi yang saya kerjain tuh jangan ngeliat buat manusia. Yang saya lakukan, apa yang saya perbuat itu. Lihatlah perbuatlah itu untuk Tuhan. Itu yang paling dominan sih nasehat-nasehatnya. Dari Ibu Irma. Karena ya. Apa ya. Dia ngebentuk saya bukan dari tingkah laku atau kejiwaan. Dia ngebentuk saya melalui rohani saya. Rohani saya dibangun. Pembentukannya dari sisi rohani lah dari guru BP. Kesimpulannya kalau yang saya perbuat itu. Jangan melihat atau untuk manusia. Tapi perbuatlah itu untuk Tuhan. Itu yang selalu saya dengiam-nyiam. Jadi kalau saya mau lakukan sesuatu yang jahat lagi. Itu udah mulai ragu. Tidak enak sama Tuhan. Walaupun masih setengah-setengah saat waktu masih. Ibu Irma nya ngasih. Seperti ini. Ngasih pandangan seperti itu. Saya belum terima. Tapi ya begitu di Jipinang itu saya lebih meresap lagi. Lebih mendalam lagi. Memaknain. Kan banyak waktu buat merenung. Orang di dalam itu ya saya cuman hiburan. Cuman radio dua ban aja lah. Sampai saya sahur sepuh itu dari episode pertama sampai terakhir tuh. Ikutin semua lah ceritanya ya. Di luar itu ya saya lebih banyak merenung. Seperti apa. Intropesi diri. Dan lebih banyak memang nasihat-nasihat dari Ibu Irma yang lebih condong. Yang menurut saya masuk akal dan bisa diterima. Seperti itu sih, Bu. Oke. Ini rupanya Nana masih penasaran ya. Ada pertanyaan lagi. Karena guru-guru tidak menghubungi ordu yang disebabkan banyak menjala. Apa tanggapan ordu kamu setelah kamu gak naik dengan nilai Doremi? Waktu itu kan rapat harus diambil ordu. Itu bagaimana? Spesialisasi saya juga sih buat berbohong. Jadi saya paling sering ngadu domba. Orang tua sama guru tuh udah keahlian saya. Mulai dari SMP juga sebenarnya saya udah. Pernah malah saya ketangkep cimeng saya sama guru BP di SMP 1. Itu namanya Pak Siapa Lupa Tukus-Kurus kecil. Dan saya berhasil mengadu domba orang tua saya ke Pak Hen. Guru BP-nya Pak Hen. Sampai akhirnya kasus saya, kasus cimeng saya tuh dihilangin. Mungkin Nenner juga pernah denger. Kalau Pak Hen pernah nangkep cimeng saya lah. Dan di SMP juga seperti itu. Saya juga punya kemampuan mengadu domba guru sama orang tua saya. Karena saya bisa ngasih muka melas di depan orang tua. Tapi kalau di luar, ya itulah spesialisasi. Jadi kalau dibilang pertanyaannya tadi. Tanggapan ordu, ya ordu selalu membela anak. Karena saya luluslah acting saya lah sama di depan orang tua. Makanya orang tua juga malah membela saya sama guru-guru. Malah guru-guru lah yang jadi kantaman dari orang tua saya. Malah mereka juga segen. Jadi malah dimarahin sama orang tua saya. Malah orang guru-guru yang duduk manis aja. Kita tahu, Len. Seperti itu sih, Bud. Ya, ya. Melon, ini ada Ahmad Rizal. Dulu Melon rumahnya di lingkungan asrama abri. Apa di lingkungan masyarakat umum yang di Salemba? Setahu saya yang di SMA rumah apa? Bukan di Salemba, memang benar. Kantor depan bukan. Sebenarnya kan Departemen Pertanian dong. Departemen Pendidikan yang di Salemba rumah saya itu. Yang sekarang SMA 68 ini itu Departemen Pendidikan. Bukan Departemen Pertanian. Departemen Pertanian lagi. Sebelahnya, di sampingnya. Jadi saya tinggal di Salemba 18. Yang sekarang 68 ini bekas Departemen Pendidikan. Mungkin pertanyaannya Rizal, di lingkungan asrama abri, maksudnya orang tua Melon dari angkatan gitu? Tidak, orang tua saya sih. Departemen Perhubungan. Rumah-rumah lingkungan kampung lah yang kalau lewat juga ngelewatin sumur orang lah, ngelewatin kamar mandi orang. Masih lingkungan, dibilang kumu. Enggak, dibilang enggak, ya kumu. Waktu di Salemba ya, karena tanah keharapan di depannya Departemen Pendidikan, di belakangnya perumahan masyarakat. Yang nyambung kalau sekarang ke ada sungai itu, sungai itu, Matraman Dalam itu, ke belakangnya itu. Harusnya ada ini nih, ada siapa, ada Giman nih, Giman, yang tahu darah situ, Pak RT-nya. Ini saya sih itu. Tembusnya kalau saya jalan dari belakang itu, tembusnya jalan talang lah. Giman lagi nantri kambing dia. Ya, Giman lagi sibuk, sibuk kambing, Bu. Oh gitu ya, sebentar lagi soalnya. Oke, baik. Maaf nih, baru sampai rumah nih, maaf ya. Baru sampai rumah, jadi head-head ketinggalan. Oh gitu, enggak apa-apa. Oke, lanjut-lanjut. Oke, ini dari Chris. Hai Melon, sorry aku baru gabung di tengah-tengah. Tapi dari dengar komentarnya, kelihatannya hidup Melon penuh warna. Dari pengalaman hidup itu, apa nilai yang bisa diajarkan ke anak-anak Melon? Semua ya, semua. Jadi, pertanyaan mereka enggak pernah enggak ada yang bisa saya jawab. Dan selalu jawaban-jawaban berdasarkan warna-warna pengalaman saya itu, Dulu saya bisa memberi jawaban, bahkan memberikan solusi untuk setiap pertanyaan-pertanyaan anak saya. Jadi, mereka lebih percaya saya daripada orang lain. Dan itulah manfaatnya warna-warna pengalaman hidup yang saya jalani selama ini. Ke anak-anak saya jadi lebih mudah dan lebih memahami lah. Sekaligus, saya juga sebelum mereka mengambil rangkah yang lain, Saya sudah langsung tegur, langsung ingatkan, gue salah. Dan mereka yang merasanya lebih nyaman untuk berkonsultasi, Untuk menanyakan masalah-masalah mereka kepada saya daripada orang lain. Dan itu saja sih yang paling bisa saya alami. Untungnya pengalaman, apa manfaatnya pengalaman, warna pengalaman yang saya alami, Ke anak-anak saya cepat nyambung dan selalu bisa dapat memberikan solusi untuk mereka. Itu saja. Tanya. Silahkan langsung, Chris. Jadi, gue tadi baru, apa, gak semua sih ngikutin perjalanan hidup. Cuma baru di tengah-tengah. Tapi dari tengah-tengah aja gue melihat, Wow, kayaknya, biasanya sih gue cuma tahu ini kayaknya dari cerita atau apa. Sekarang gue dengar cerita langsung. Di saat usia berapa, lo mengalami perubahan. Jadi ibaratnya, apa, pola berpikir loh. Pandangan lo tentang hidup. Kan tadinya kan bisa dikatakan, maaf, dalam tata ketik itu agak hancur-hancuran gitu. Kemudian, lo mulai mengalami perubahan itu semua gitu. Seperti, apa, lahir lagi sebagai manusia baru itu di umur berapa dan karena peristiwa apa, Melan? Nah, umur-umur berapa ya? Kalau alumni ini tamat lulus tahun berapa ya? Umur berapa ya? Tahun lulus kan umur 18. 17, eh 18. 19, 19, 19. Umur 19 lah hari itu, 19 itu pas ini, pas saya keluar dari Jukinang, saya baru mengalami banyak perubahan. Pembentukannya itu proses itu tadi. Proses di dalam itulah banyak merenung, banyak introvesi diri, dan begitu keluar tinggal mengaplikasikannya aja. Dan itu yang saya anggap awal dari perubahan kehidupan, awal dari pandangan mengenai hidup. Jadi bisa dikatakan Jukinang itu kayaknya kayak kampus-kampus kepribadian, pembentukan kepribadian yang baru gitu ya kayaknya ya? Betul-betul, ya, iya. Thank you, Melan. Yuk. Tanya dong buat Melan. Iya, betul. Ya, silakan aja. Gue ketinggalannya berita. Anaknya berapa? Ada anak laki-laki nggak? Laki-laki dua. Nah, terus ada yang ikutin nggak? Nggak, maaf ya, maaf. Ada yang ikutin itu nggak? Kelakuan sifat Melan gitu. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Padahal anak saya yang pertama, begitu selesai tamat SMP, SMA di Jogja. Saya tinggal sendiri. Nggak ada keluarga, nggak ada apa. Ah, papa bisa? Kok di pematang saya antar masa saya? Enggak. Yaudah, kamu asal sesuai dengan niat kamu sekolah-sekolah. Jangan yang aneh-aneh. Berarti SMA udah di Jogja sampai selesai kuliah. Kalau yang adiknya, yang laki-laki, ah enggak lah. Masa sih dari ETK sampai kuliah, sampai SMA, dibayang-bayang abang terus. Karena itu makanya alasannya adiknya juga nggak ngikut. Adiknya ke Bandung. Tapi anak tahu ya? Tahu? Sejarahnya lo tahu ya? Terus lo jodohnya di mana, Melon? Betulnya di Medan. Gila. Jodoh di Medan. Gue nanya, gue nanya gini, sorry. Lo jodoh di Medan. Berarti kan orang Medan nggak tahu kan? Sifat lo di Jakarta gitu. Iya. Nah, berarti kan lo bersih deh di sana ya? Iya, iya. Tapi lama-lama kira-kira udah tahu gitu. Sampai sekarang itu pernah tahu pas lo married, istri lo juga tahu. Iya, tadi sudah ditanya sih sama gue ya. Istri lo tahu ya tentang masalah lo lulu. Tadi gue baru datang, sorry. Tidak apa-apa. Ini gue justru punya pengalaman unik. Yang seperti yang lo khawatirin, orang-orang Medan kan nggak tahu nih, latar belakang gue. Tapi begitu ada orang Jakarta datang ke Medan, dia ceritain latar belakang gue. Orang-orang Medan nggak ada yang percaya. Nah, itu bagus. Ah, masa sih? Oh, anak-anak-anak di Justru dibilang baik-baik gitu. Justru yang dari Jakarta yang menceritakan gue itu, malah Justru dianggap, ah, lo mah wakserah kalau bahasa sekarangnya gitu. Gue nggak yakin. Terus sifat lo gimana tuh sama orang yang ceritain itu, yang orang Jakarta itu? Iya kan dia memang ceritaku benaran. Masa gue tolak? Masa gue marahin? Memang bener yang diceritain ya? Nggak, maksud gue. Itu tuh, memang. Itu tuh. Emang lo kira bisa lo ngaruhin orang? Emang orang percaya sama lo. Lebih percaya sama gue kan? Iya, iya, iya. Oke. Gue kecap juga lo, Cong. Sorry, sorry. Sorry nanya gue nggak manfaat kali ya. Manfaat, manfaat. Iya, manfaat, manfaat. Manfaat. Iya, iya, manfaat buat Acong. Kalau orang bilang anggap. Jadi serius, jadi bercanda, jadi... Bercanda ya, adik gue ya. Makasih ya. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Atau mau kasih pendapat? Ini Wawan nih ya. Masore, halo Brother Melon. Ada nggak orang tertentu yang benar-benar membuat perubahan dalam kehidupanmu? Nggak ada sih. Memang dari diri sendiri aja. Nggak, nggak... Nggak campur tangan orang lain, nggak. Ya, kecenderungan sih yang saya alamin justru mereka tidak... Kebanyakan tidak suka dengan perubahan saya. Biasanya mereka mengharapkan kayak ini ya... Nggak berubah gitu loh, Bud. Tanya dong. Melon. 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 Itu apa sih yang membuat diri kamu... Apa... Kuat, kuat gitu. Kuat untuk berubah. Kuat untuk mengikuti apa yang kamu pikirkan. Apa yang sudah kamu rencanakan. Yang bikin kuat itu, ya itu tadi. Masukan-masukan dari guru BP kita, Bu Irma. Itu yang ngasih kekuatan sih, yang memberi dorongan untuk bisa berbuat lebih bagus. Kalau apanya, kalau perjalanannya, ya nggak pakai rencana-rencana, ngalir aja gitu. Oke. Kalau Pak Bucur di rencana-rencana ini selalu ya nggak pernah bagus hasilnya itu. Sudah ikutin aja, ngalir aja mau saya... Halo. Helen. Silahkan lanjut, lanjut. Waktu lo punya, ya punya anak laki nih. Punya nih anak putralut yang pertama lahir. Terus lo ada rasa was-was nggak gitu? Was-was gimana nih anak gue nih? Takut gitu, ngikutin cujak gue gitu. Oh nggak, nggak, nggak. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada, malah lebih optimis lagi. Ini anak harus lebih bagus dari saya malah. Saya akan bentuk... Bentuk yang sesuai dengan standar. Bila perlu di atas standar, di atas rata-rata. Nggak ada rasa takut tuh nggak ada sama sekali. Takut. Makasih Melen. Melen, gue mau nanya dong. Yuk. Silahkan. Mel. Melen. Sorry, Melen. Gimana sih cara lo untuk waktu itu untuk melepas dari ketergantungan narkoba? Soalnya setelah gue, dan juga pengalaman gue, itu memang betul susah. Gue aja pada saat, beserang gue baru melepas narkoba tuh pada saat awal, kayak petengah kuliah deh. Itu susah banget. Sampai gue bisa dibilang sakau-sakauan gitu. Sampai badan gue bergetar. Sampai sempat badan gue menggigil. Karena nagih. Kalau lo gimana, Lear? Kalau prosesnya itu sebenarnya juga, belum gitu lama ya gue pensiunnya. Baru 10 tahun yang lalu loh. Kalau sekarang 55, berarti umur gue 45. Anak gue udah gede-gede berarti kan. Itu selama proses itu gue masih tetep mah. Gak ada masalah. Bahkan jenisnya nambah lah yang katanya satu-satu kayak sekarang. Gue mau ada duluan 96, nyobain duluan malah. Prosesnya memang itu. Gue gak begitu meninggalin langsung. Terus terang baru 10 tahun yang lalu, begitu adanya BNN. Begitu adanya BNN, gue agak ketat-ketir. Begitu gue setiap pulang kerja, pulang ke rumah. Kalau ngeliat anak gue tidur, ngeliat istri gue tidur, nambah disitu gue mikir. Aduh bapaknya kayak begini. Nanti kalau ketahuan, kesian anak saya malu, istri saya segala macem. Ya terus akhirnya saya ambil keputusan. Berhenti, berhenti. Entah gak pakai masalah sakau-sakau, enggak. Cuman karena kesadaran aja gitu. Kalau ngeliat anak sama istri pulang, eh kalau saya pulang kerja, mereka pada tidur, saya ngeliat, saya yang rasa sek gitu. Kok bapaknya masih kayak begini gitu. Kalau kenapa-kenapa sama bapaknya, bagaimana dengan mereka? Itu sendiri, terpikirkan sendiri. Dan akhirnya keputusan, ya saya mau berhenti, berhenti-berhenti aja. Gak pakai meriang-meriang. Berarti masih ada khawatir juga ya, pas ngeliat anak sama istri lagi tidur gitu ya. Ya, paling dominan. Paling dominan itu. Oke, oke. Terima kasih, Emel. Ya. Boleh ya, Emelan ya. Ya, boleh-boleh. Ya, gue sih pasti tahu lo bakalan susah nih kali gitu. Karena lo kan sejak ke CV memang udah pemakaian. Di belakang lah sih. Ya, memang susah sih. Kocok sama almarhum roki biasanya ya. Ya, kan di belakang diri lah biasanya. Sekarang keolah kan di belakang taman lah gitu lah. Ya, memang susah sih. Tapi, Lalu emang lo salut sama lo. Sekali lagi. Yuk, terima kasih ya, Tom. Lindar. Ya, gue juga sama. Lo salut juga sama lo ya. Oke, Emelan. Sip. Bud, Om Dodi mau nanya tuh, Bud. Dodi, ya, Om Dodi silahkan. Silahkan, Om Dodi. Elan, salam penal ya? Iya, iya. Dulu kelas satunya satu apa ya, Melan? Satu tujuh ya. Wah. Satu tujuh. Memang daerah satu tujuh, satu lapan, satu sembilan, satu sepuluh tuh, daerah itu tuh yang tiap hari ada inspeksi tuh dari seni. Nyur. Iya, iya. Tiap hari tuh pasti ada yang kena. Benar, iya. Belum nanya ke Melan nih, saya mau sekalian nginfoin juga ya bahwa pertama-tama nih saya mengapresiasi banget untuk Budi, Mona, dan timnya juga kawan-kawannya. Karena di episode yang hampir, yang sesi seri kedua ibu, Budi, 21 ke atas ya. Itu udah statistiknya udah stabil tuh di angka 30 sampai 40-an gitu ya Budi. Terus yang kedua memang di Ngobar ini memang ajang yang yang inspiratif, kemudian juga yang unpredictable. Jadi se-apapun yang kita ikuti, pasti setiap hari tuh ada kejutan-kejutan yang kita sendiri nggak bisa memprediksinya. Kira-kira sih ini begini, sih itu, begitu. Nggak bisa. Dan ini memang benar-benar mungkin juga ini diuntout story juga nih ya. Melan kali ya. Baru belak-belakan di forum ini ya. Iya, iya. Karena kita sama-sama 7 sama seperti waktu hari si Teja juga belak-belakan di forum ini. Yang saya tangkap dari awal tadi tuh dari jam 4 lewat 5 saya amati terus itu dan memang yang utama walaupun Melan belum bisa ngebales ya kebaikan orang tuanya. Yang saya lihat disini orang tuanya ngejaga banget ya dengan caranya ya, tanda kutip caranya. Artinya seterpuruk apapun dia tetap berusaha untuk anaknya agar sekolah ya ngejaga terus artinya. Sampai udah ke pematang sianti tetap walaupun Melan nggak merasakan ya oh sih saya yakin ada mata-matanya tuh disitu untuk ngawasin itu. Jadi dari awal sampai bisa keluar dari itu artinya bisa bangkit kembali itu memang faktor orang tua ya faktor keluarga ya sangat dominan. Lagi-lagi ini pertanyaannya selama ngejalani atau begitu keluar dari apa dari lapas ya istilahnya kalau sekarang yang tiga hari tiga bulan terus berapa bulan gitu dalam jalan itu begitu keluar atau di dalam ada nggak temen atau dapat nggak temen biasanya kan kalau kalau saya sih kadang-kadang ada juga temen deketnya si A si B atau dengan kelompok ini kelompok ini nah kadang untuk curhat seperti itu apa memang Melan ngejalanin sendiri aja seperti itu itu mungkin pertanyaannya dan terus info juga berarti Melan kalau memang tinggal di daerah Salemba di daerah situ saya saya juga dulu daerah situ ya Matraman Salemba juga tinggal itu jadi hafal banget jajirannya lapangan Arab terus yang Big good itu terus kemudian juga pasar Matraman mungkin tahu ya sebelum yang tempat ngetik-ngetik itu kan dulu pasar banget ada restoran Anda ada tempat Satip Padang seperti itu ada kawan kita juga Hoki Hoki di seberangnya belakang Koroles rumahnya berarti sama-sama anak Matraman juga ya itu aja mungkin sekali lagi terima kasih buat Wona Budi dan kawan-kawan dan juga tim itu aja terima kasih jadi tadi ada pertanyaan apa enggak ya jadi bingung ada ada pertanyaannya ada teman akrab teman akrab teman waktu dilapas oke oke di lapas atau udah keluar gitu kan berat banget Melan di unmute dulu teman saya dilapas tuh ya ini sih yang paling deket ya itu KM 4 sama Jailani itu Abdul Jailani yang yang apa toko di Tanjung Priuk saya bergaul bergaul sama mereka selalu saya membantu-bantu bikin clipping karena mereka tahu saya masih anak sekolahan mereka minta tolong saya saya bikin clipping atau ada terjemahin bahasa Inggris jadi hari-hari saya di terakhir di Binnang itu sama Abdul Jailani sama AM4 yang tokoh-tokoh besarnya Tanjung Priuk karena mereka tapol karena saya di lingkungan lingkungan tapol itu teman dekat kalau saya lemba saya itu pas luar lapas itu kan beratu katanya di rumah juga jalan aja nunduk nah itu ada teman di rumah atau teman SP1 atau teman rumah yang membesarkan hati atau emang gak ada teman yaudah akhirnya pergi sendiri ke dimana gak ada tudot karena saya trauma yang menjurumuskan saya kelapas itu justru teman yang paling dekat justru dia mengkhianati jadi saya belajar dari pengalaman saya gak pernah percaya lagi sama teman karena ya saya udah udah masih ngebayang kok tega-teganya teman teman yang sedemikian dekat sama saya justru dia yang yang menjurumuskan saya justru dia yang apa aja di cepuknya gitu justru dia yang bekerjasama sama polisi untuk kejubah saya jadi trauma itu selalu timbul jadi saya gak menjak itu saya gak pernah mau punya teman akrab sekedar sehero aja temannya teman buat turhat bukan teman jadi saya kurang percaya lagi dengan yang namanya teman pengalaman itu tadi saya justru teman terdekat itu yang menjurumuskan saya yang menjatuhkan saya seperti itu thank you melun salam sehat lalu terima kasih teman akrab bisa gitu ya tapi lo bisa ada perasaan dendam gak sama teman lo gak sih berapa kali saya hampir saya dateng ya tapi sebelum ketemu tapi begitu diketemu hilang takut masalah sih nambah lagi kayak kelapas gitu kalau gue matikan nambah lagi kelapas ini gue gebukin nambah lagi kelapas jadi gak ada sama sekali lo kasih pelajaran dulu pelajaran kecil pelajaran kecil ganti rugi sama gue setor sama gue setor sama gue setiap minggu 200 ribu setiap minggu 200 ribu ketepatan dia jadi supir angkot gue mau nganiaya dia gue takut nanti kena masalah lagi gue mau matikan kena masalah lagi sebagai kompensasinya ya minta setiap minggu 200 ribu siapa alak thank you sifat tujuhnya keluar alak malak dia pakai topi topi dibuka jadi taruh di topi iya melen 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 masih ada mungkin mic-nya terima yang sudah sadar sekarang ada dari diri lo yang ingin lo mau mengucapkan maaf siapa kalau kalau gue kalau gue selalu mikir sama orang yang menjual narkoba karena karena gue kesel kalau lo mau ngaco lo ngaco sendiri jangan jadi jualan itu lo berhadapan sama ibu sekarang gue tanya mak kesempatan ini maaf sama siapa minta maaf gimana ya maksudnya saya mikir jual itu belum sempat laku gue sudah ketangkap duluan oh gitu lo parah berarti lo gak pengalaman baru 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 mulai baru mau Bukalapak oh gitu udah ketangkap udah kena duluan iya oh gitu ya sekarang Bukalapak laku Bukalapak di sebelah gue aja Bukalapak iya jangan jangan bahaya referensi mau banyak referensi banyak kalau mau kita kita bercanda ya oke oke itu siapa sebentar aku mau ini tadi kelewat chatting Melen kamu ngalamin yang namanya kenakalan remaja di masa-masanya kalau menurut kamu apa yang membuat anak-anak mengalami kenakalan remaja di zaman sekarang apakah faktornya sama dengan kamu dulu faktornya sih sama sih faktor orang tua kurang kurang pantau kurang 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 nyaman kurang di rumah kurang nyaman jadi nyari kenyamanan dari luar kan di rumah saya kan ada kakak saya kakak-kakak saya itu ada enam keluarga jadi kalau di rumah rasanya gak nyaman gitu tambah orang tua kalau ada konflik antara saya sama saudara karena saya yang paling kecil selalu saya yang jadi ini yang selalu salah selalu salah gitu jadi kakak-kakak atau abang-abang saya yang benar gitu jadi merasa tidak ada keadilan dan kurang nyamanan makanya ya keluar dari kenyamanan keadilannya tuhnya keluar gitu itu sih yang paling dominan yang hampir sama sepertinya kondisi sekarang ini untuk hal-hal yang ketaklan di rumah aja karena gak ada kenyamanan di rumah perhatian dari orang tua ya oke nanya dulu ya silahkan ini yang dari Jogja ya silahkan ya terima kasih pada dan untuk Helen saya ucapkan saya salam kenal dulu untuk Helen saya mungkin saya benar-benar kenal banget mungkin dan wajahnya mudah karena disini tadi saya lihat dari cerita dari pertama sampai saya sangat sedih banget pergi karena ini apa bukan ada ham misalnya tapi ya itu setelah masa lalu tapi yang saya disini yang saya apa yang saya senang dari ini ada kata-kata dari ibu berbuatlah baik pada masjidan kita hanya untuk Tuhan saya sebagai tim dan juga ini menurut ikut doa pada kiranya kiranya disini mungkin dari kehidupan sampai anaknya ke dok sudah sekarang hasil mungkin dari visi misinya seperti tadi tapi hidupannya di tapi mungkin bisa dijabarkan karena ini mungkin secara definisinya dah mungkin dari manusia kita tidak akan tahu mungkin dari melalui sendiri bisa saya akan berhasil juga menunjukkan 1 2 yang ini tidak bisa maju ya itu aja mungkin apa yang diukapkan seperti ini saya mohon maaf makasih bud oke sama-sama yuk silahkan maaf tadi tidak kedengeran jadi visi misi kehidupan loh ya kalau visi misi selalu selalu bersyukur selalu berbuat baik dan selalu bersyukur selalu berbuat baik pasti tidak nantinya tidak akan kecewa kalau misi kedepannya tinggal ini saya menikahin kedua putra saya kalau tinggal yang belum tugas sebagai orang tua setelah mereka menikah itu mungkin tugas orang tua saya sebagai orang tua baru kalau sekarang saya sudah memberikan pendidikan dan mereka sekarang mudah nyaman dengan pekerjaan yang masih tinggal paling nanti setelah mereka nikah baru saya merasa sudah tugas sebagai orang tua selesai yang belum oke sudah terjawab ya berarti ya um Yusron Sultan terima kasih selanjutnya masih ada dua pertanyaan tadi sebelum kita tutup Dewi Anita maaf ya Melan ya betul maaf ya Melan tapi dari pengalaman merasa dicerumus kan sama teman akrab tersebut apakah direnungkan apakah direnungkan lagi sama Melan ternyata ini semua hikmah yang Tuhan kasih untuk masa depan Melan kalau memang bukan kejadian tersebut mungkin gak akan terjadi perubahan hidup lebih baik ini itu Dewi Anita bilang mau ditanggapi oleh Melan? itu aja sih saya gak pernah gak pernah ini gak pernah mau mengingatkan mengingat teman saya itu aja cuma cuma saya belajar pengalaman gak ada gak ada yang gak ada yang setia gak ada teman yang apalah justru teman yang terdekat itu justru yang paling berbahaya jadi saya gak pernah mau mengenang dia lagi yang menjurumuskan saya ini saya gak mau peduli dia lagi dia mau bagaimana saya gak peduli lagi saya fokus di jalan hidup saya sekarang di Cilegon Melan sekarang di Cilegon terakhir dari Joko Primbadi saran aja mungkin pengalaman hidup Melan bisa dibukukan salut Melan mau ditanggapi Melan? bisa sih tapi saya bukan penulis kalau ada yang mau siap menulis saya siap cerita kotok 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 oke baik ya boleh-boleh aja sih ada tulisan gue peker pebek oke baik sebelum kita tutup Mona mau tanggapi? ada sedikit Mona? kenapa gue? ya pasti manusia bertransformasi lah menurut gue sih yang tadi kita bicarakan di awal ada yang dari berantakan menjadi baik atau baik menjadi berantakan atau datar tapi intinya adalah bertransformasi ketika hidup itu kan di alam hidup itu kita beda-beda ketika Melan tadi bilang bahwa tujuh itu adalah salah satu salah satu yang membuat dia membuka mata dan pikiran dia bahwa dia seorang melakukan sesuatu untuk perubahan hidup dia walaupun jalannya agak berat sampai masuk ke dalam gitu kan ke sekolah baru tapi menurut gue itu adalah hal yang membuat lo lebih dewasa dan itu juga yang membuat gue kaget lo kaget lah merti kata wah itu sesuatu yang oke banget gitu loh karena ketika lo gue liat lo di acara TV itu gue agak sedih maksud gue aduh temen gue ke akhirnya masuk juga gitu loh karena itu kan ada kita kan waktu masih muda ya masih kecil gitu jadi kita mikir aduh gila temen gue kasihan banget bagaimana masa depan lo gitu kan tapi kan ternyata bukan berproses proses itu kan macam-macam ketika lo tadi bilang bahwa dengan pertemanan lo di dalam itu membuat lo lebih di dalam sana ya maksud di sekolah yang baru itu bahwa membuat di penjara itu bahwa itu membuka mata pikiran lo bahwa lo harus berubah lebih baik bahwa ada orang-orang yang mendukung lo bahwa orang di dalam sana gak semuanya jelek udah mati kata bukan mereka semua negatif tapi mereka juga mendukung lo maka lebih bagus kemudian ketika lo bilang orang tua lo cuek cuek banget menurut gue sih enggak karena menurut gue sikap orang tua kan beda-beda gue belum pernah menjadi orang tua tapi menurut gue adalah sikap orang tua beda-beda dan apresiasi mereka untuk kita itu juga beda kalau orang tua lo enggak cuek kalau orang tua lo cuek banget mungkin lo tidak dibiayain untuk sampai punya saya sendiri karena sedikit banyak kan gue juga berbicara dengan teman-teman yang pernah di dalam atau para polisi bahwa bagaimana sih di dalam dan sebagainya itu juga pasti kan biayanya mahal dan butuh banyak dana tapi itu adalah bentuk apresiasi orang tua lo untuk lo lo sampai jauh sana di kampung lo di sana dan ternyata lo tidak berpenglaru walaupun tadi lo bilang bahwa di pematang siantara itu adalah salah satu tempat untuk memproduksi orang-orang yang negatif itu dan ternyata itu semua tidak mempengaruhi lo berarti lo punya jalan itu atau lo punya pola pikir atau punya prinsip hidup yang keras dan itu yang membuat lo akhirnya maju dan bahwa lo akhirnya bisa menunjukkan bahwa apa yang ditakutkan orang bahwa stereotip orang terhadap lo yang negatif bahwa lo tidak akan berhasil ternyata diputarbalikan sama lo karena lo bisa berjalan dengan didukung oleh orang-orang terdekat lo entah istri lo anak-anak lo atau lingkungan terdekat lo dan itu yang membuat lo akhirnya menjadi kuat yang maju dan mungkin juga untuk pembelajaran kita atau teman-teman yang masih punya anak kecil atau sudah punya cucu yang merenjak dewasa menurut gue memang apalagi saat sekarang ini ketika begitu banyak media yang membuat anak harus banyak di otaknya di otak-otak untuk segala macam informasi yang berbeda dengan kita di zaman dulu kan hanya ada TV telepon pun gak semua orang punya berarti kan hanya satu sumber TV atau radio nah sekarang kan begitu banyaknya informasi jadi kita harus lebih hati-hati kalau zaman dulu mungkin memang diingatkan Tuhan tidak sampai menjual banyak tapi lo sudah dibawa ke dalam proses kalau sebutnya pesantren atau sekolah baru itu itu kan membuka membuka kolah pikir lo bahwa memang gue bisa hidup di rumah judul tapi untuk orang tua sekarang atau lo yang punya cucu yang akan beranjak besar harus lebih hati-hati karena silent informasi silent information itu yang berasal dari media sosial itu jauh lebih berat dan lebih susah ditangani dibandingkan yang kita yang secara verbal jadi untuk gue adalah karena gue kenal lo dari SMP dan gue tahu lo jadi itu sesuatu yang luar biasa lo adalah buku hidup yang terbuka sama buku ke teman kita juga yang sama buku hidup terbuka bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau kita mau berubah bahwa kita harus punya persegi hidup yang kuat supaya kita bisa tetap dalam pusat-pusat yang bisa dikatakan waktu jadi sebelumnya saya mudah-mudahan ketemu lagi oke baik waktu juga yang akan memisahkan kita sebelumnya kita foto bersama dulu silahkan dibuka semua kameranya kita menghadap ke kamera smile oh ada rusti ada siapa lagi yang jarang nongol bentar ya satu dua tiga selamat menikmati Terima kasih.